Cara Makan Ketiga Nomor 10, ayat 10 Makanan yang dimasak secara tidak higienis Masih atau setengah mentah Maupun yang sudah basi Tanpa rasa, tercemar Dan tidak bersih adalah kesukaan mereka yang bersifat tamasi Sayangnya inilah makanan yang kebanyakan kita makan Coba perhatikan ya Dimasak secara tidak higienis Begitu kita beli gorengan Sudah menjadi rahasia umum Gorengan di pinggir jalan itu bisa dijual murah Karena minyaknya dipakai berulang kali Dan minyak itu pun dipakai berulang kali Pertama kalinya sudah dibeli dari restoran-restoran Jadi sudah minyak bekas Dipakai berulang kali Kemudian setengah mentah Atau mentah ini harus kita hindari Kalau masih muda hatinya Ginjelnya masih oke Kita bisa makan Setelah usia 45 tahun Setengah mati untuk mencerna Raw food sekarang lagi Lagi dimana-mana bicara raw food Salada adalah raw food Gado-gado raw food Keredok Tapi gado-gado adalah pilihan yang bagus Kalau keredok pun Kalau bisa diseduh sedikit Jangan raw Apalagi sekarang pesticida Diseduh sedikit Dan itu tidak akan membebani sistem kita Tidak banyak racun-racun yang harus dikelola oleh Ginjel dan oleh liver Sedikit saja Karena setiap makanan pasti ada Ada racunnya Itu harus dikelola oleh Karena itu kita punya Ginjel sama liver Organ yang terbesar dalam tubuh kita adalah liver Jantung perannya penting Tapi coba peran yang paling penting itu adalah liver Jantung pun kena dampak Kalau livernya tidak bekerja baik Ujung-ujungnya penyumbatan Ini, itu Lemaknya masuk ke sana Karena liver Karena racun-racunnya tidak keluar secara sempurna Jadi kalau kita bisa merubah pola makan Ke pola makan kakek dan nenek kalian Bisa lebih sehat Bangun pagi, minum jamu Kemudian makan Makanan yang sehat Kita bisa kembali ke situ Tempe Ini penelitian kita di ashram juga Tempe ini Bagus sekali Tetapi kalau mesti mentah dalamnya Bisa menyebabkan berbagai macam Gangguan Masalahnya kalau tempe digoreng Sama juga Masalahnya Jadi tempe ini memang harus dibikin sayur Dibikin sayur Dicampur dengan sayur apa Sehingga dia mateng Tidak ada Kalau masih berwarna putih di dalamnya itu Berbahaya Begitu juga tahu Tapi tempe lebih bagus daripada tahu Karena prosesnya Kurang Tahu itu sudah diproses habis Jadi lebih bagus Makan tempe daripada tahu Itu pun sebaiknya dimasak Disini walaupun saya tidak begitu suka Karena manis Bacem Bacem itu sebenarnya bagus Kan dia tidak mentah lagi Saya tidak bisa makan Karena kemanisan bagi saya Tidak bersih adalah Tidak bersih Tercemar Mentah maupun yang sudah basi Basi ini berarti Bukan sudah berbau Atau apa Sesuatu yang kita taruh Taruh selama sehari Dua hari Apalagi kita Kadang-kadang pergi keluar Makan Nasi rames Atau apa itu Kita tidak tahu Sayurnya kapan dimasak Entah kemarin Atau apa Nah ini masakan yang sudah Diendapkan Itu agak-agak harus dihindari Saya tidak tahu tentang gudeg Karena saya juga suka gudeg Saya tidak tahu tentang gudeg Ini harus ada pendidikan juga ya Karena gudeg Gudeg ini juga lama sekali Ditaruhnya Kan bisa sampai Orang suka beli dari sini Yang pakai apa itu Pakai Kuali gendi itu Ditaruh di Jakarta Masukin di kulkas Panasin Masukin lagi Kalau di barat Orang makan Apa itu dagingnya Saya tidak usah Mereka makan daging Ada kakinya Digantung di sana Bisa berbulan-bulan Tinggal orang lewat Potong sedikit makan Potong sedikit makan Karena cuacanya oke Di sini coba gantung daging Satu rumah bisa bau Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton